Ada satu teknik yang sering banget dipakai dalam menulis copywriting, namanya teknik negative comment. Apa itu teknik negative comment? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisismu. Jadi di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar tentang teknik negative comment dalam copywriting. Dan saya, mungkin ini sebuah teknik yang kedengarannya baru menurut kamu, tapi setelah kamu lihat, ini sebenarnya teknik yang nggak baru, teman-teman. Dan sering banget dipakai, dan bisa juga kamu pakai, ya. Nah, tanpa wasa-wasa lagi, kita akan masukkan langsung ke laptop saya, teman-teman. Jadi negative comment itu apa? Negative comment itu kalau kita bedah, ya, kita rincikan definisinya, comment itu perintah, ya. Negative comment itu artinya larangan, ya. Jadi perintah negatif, ya. Yang ditunjukkan kepada seseorang agar tidak melakukan suatu hal tertentu, teman-teman. Amu merasa nggak sih kalau misalkan orang itu semakin dilarang, semakin penasaran, ya. Contohnya nih, dulu waktu saya kecil, gitu kan. Saya dibilangi, jangan pegang tembok itu, ya, catnya masih basah. Tapi saya pegang, teman-teman, akhirnya. Mungkin kamu juga seperti itu, ya. Jangan makan ini, ya. Nanti ini nggak baik untuk kesehatan. Tapi kita magak, gitu kan. Kenapa? Karena manusia itu, ya, entah kenapa, semakin dilarang, itu semakin penasaran, ya. Maka dari itu, kamu bisa gunakan ini juga untuk copywritingmu. Contoh, ya, kita akan berdasar sama-sama. Nah, ini misalkan. Kamu pernah nggak sih melihat sebuah istilah, sebuah fenomena ini, ya. Yang mana kalau kita lihat, sebagian orang, teman-teman, larangan itu adalah perintah bagi sebagian orang, ya. Jadi kalau misalkan ada yang ditulis, dilarang buang sampah di sini. Ya, itu malah yang buang sampah itu banyak banget di sana, ya. Ada juga, misalkan, biasanya itu di tembok-tembok kosong, gitu ya. Jangan kencing di sini, ya. Itu malah di sana adalah tempat yang paling pesing, ya. Yang paling, yang ada di manapun, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya nggak tahu juga bagi sebagian orang itu, larangan itu, ya, bisa menjadi perintah bagi mereka, ya. Maka dari itu, kamu sebagai marketer di sini, profesional, ataupun UMKM, kamu sebenarnya bisa gunakan teknik ini untuk copywriting-mu, ya. Contohnya, misalkan, ya, ini contoh lain, ya. Nah, ini ya, misalkan. Jadi, alih-alih kalau misalkan, nih, kamu udah pake yang seperti itu, jangan buang sampah di sini. Nggak efektif, ya. Mungkin kamu bisa pake yang seperti ini, ya. Mungkin, gitu ya. Ini malah kita doakan, ya. Orang yang membuang sampah malah didoakan yang negatif, gitu kan. Nah, ini memang cara yang lebih ekstrim, teman-teman. Tapi, ya, siapa tahu hasilnya bisa lebih bagus. Karena yang larangan tadi, ya, malah membuat orang malah menjadi-jadi, gitu kan, ya. Nah, ini contohnya, teman-teman, sebelum kita masuk ke contohnya, ya. Jadi, kita akan, apa, kamu bisa lihat, ya, bahwa ini adalah sebuah teknik yang sering dipake dan cukup ampuh juga, teman-teman, yang bisa juga kamu aplikasikan, ya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan, teman-teman. Kalau saya lihat, ya, ini ada yang sering banget dipake, ya. Entah itu di konten YouTube, ya, konten medsos, iklan, landing page, atau kampanye apapun itu sering banget dipake. Jadi, kalau kamu lihat, ini, kalau saya lihat, jangan beli iPhone, ya. Malah, yang nonton itu banyak, teman-teman, ya. Ini, ya, misalkan, ya, 200 ribu view, 5 alasan jangan beli iPhone 14 dan 14 Pro, jangan beli iPhone 14, jangan beli iPhone 14 sebelum tahu hal ini. Itu malah membuat orang, oh, emang kenapa, gitu kan? Ya, emang kenapa sih kalau misalkan saya nggak boleh beli itu? Alasannya apa? Jadi, rasa penasarannya itu semakin tinggi, teman-teman, ya. Contoh lagi, misalkan, kalau saya bilang, jangan belajar copywriting pada tahun 2022. Mungkin, bagi kamu juga, ya, emang kenapa kalau misalkan saya nggak, apa, belajar copywriting, emang copywriting kenapa, gitu. Jadi, malah membuat orang penasaran sehingga mereka berpotensi membaca isi copywriting, ya. Nah, ini contoh teknik negative comment, misalkan, untuk jualan roti, misalkan. Jangan makan roti ini bila Anda ingin kuris. Ah, kuris. Bila Anda ingin kurus, misalkan. Nah, itu kan membuat kita, lu memang kenapa dengan roti ini, ya? Apa yang membedakan roti ini sama orang lain, roti yang lain, ya? Atau contoh ini, nggak usah gabung gelas copywriting kalau kamu nggak mau hasilin cuan dari rumah. Misalkan seperti itu, ya. Atau ini, dilarang klik tombol iklan ini. Jadi, kata larangannya itu nggak hanya jangan, ya. Ada banyak, ya. Jangan, dilarang, dan lain sebagainya. Nah, itu kami bisa pakai, ya. Jadi, rumusnya, teman-teman, untuk membuat negative comment itu sebenarnya simple, ya. Rumusnya adalah kata larangan, ya. Kayak jangan, dilarang, gitu kan. Atau awas, mungkin boleh juga, ya. Terus, bila, atau kalau, atau jika, terus manfaat yang mereka akan dapatkan, ya. Misalkan, contoh lain, ya. Jangan beli dasar ini kalau kamu ingin suami kamu berada di rumah. Nah, contohnya seperti itu, ya. Jadi, kesannya adalah kita memberikan larangan, tapi dalam larangan tersebut ada manfaatnya, nih. Sehingga mereka penasaran, gitu ya. Sehingga mereka, oh ya, ya, kayaknya ini dasar yang saya butuhkan, nih. Karena saya pengen suami saya berada di rumah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi, ini sebuah teknik yang sebenarnya kata larangan biasa, tapi kamu sebagai marketer di sini, atau kamu sebagai pebisnis atau profesional, kamu bisa menggunakan teknik ini untuk, ya, lebih menarik perhatian melanggan, ya. Karena kata kayak jangan, kata kayak larangan itu, entah kenapa di medsos itu kayak lebih menarik, sih. Dibandingkan kata-kata yang bukan kata negasi seperti ini, ya. Dan itu aja, teman-teman, sih. Sebenarnya teknik negative comment ini, ini rumusnya juga, silakan dicatat, silakan diaplikasikan juga, dan silakan dites juga, teman-teman, nanti kamu bisa info kita lewat kolom komen, ya, hasilnya gimana, ya. Dan, teman-teman, itu aja, teman-teman, sebenarnya di video kali ini. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial, ya. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.